patisi 3 ini adalah C nya ya nah ini yang kita format kemudian kita klik ok oke sudah selesai terformat baru kita klik next nah ini sudah instalasi sudah berjalan ya sangat mudah ya untuk install ulang CPU aliman ini bagi teman-teman yang belum tahu ya seperti ini caranya bagi teman-teman yang sudah tahu Hai ya cukup menyimak saja ya karena saya cuman berbagi bagi teman-teman yang belum tahu cara setting BIOS sekaligus untuk install ulang Windows 10 UAP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Budi komputer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara setting BIOS untuk install ulang Windows 10 UAP pada sebuah CPU aliman mereknya Dell ya tipenya ada di belakang sini ini kita balik dulu CPU nya nah disini ada tulisannya ya Nah itu OptiPlex 5270 all-in-one series nah itu ya tipenya ada di sini nah sekarang kita balik lagi ke depan ya seperti ini nah namun sebelum saya ingatkan ya mohon maaf karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil sebelum otak itu sangat teka sekali jadi harap dimaklumi Oke langsung kita lanjutkan yang perlu kita persiapkan adalah sebuah flash disk ya yang sudah ada Windows 10 nya ini sudah saya siapkan flash disk mereknya saya sandisk ya mereknya sandisk nah terserah kalian menggunakan merek apa silahkan sama saja ya yang penting flash disk yang didalamnya sudah ada Windows 10 UAP ya Oke terus langkah seterusnya adalah kita tekan tombol power ya kita tekan tombol power kemudian langsung kita tekan F2 ini langsung kita tekan F2 tekan terus ya tekan terus F2 sampai dia masuk menu BIOS nah ini masuk ke menu BIOS perhatikan disini disini yang terblok adalah general tadi ya nah ini kan rayar sentuh ya kita 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 ini picik di boot boot square ya kita coba ini dulu boot square nah ini ya kita tekan boot square kemudian perhatikan disini nah ini tandanya laptop ini ini adalah UAP disini udah ada tulisannya UAP tercek list ya nah perhatikan seperti ini ini bawaan dari pabrik ya bawaan dari pabrik atau bawaan dari sebelumnya nah sekarang ini flash disk saya kan berada di bawah ya yang atas sini Windows boot manager nah ini kita pindah ya flash disk saya ini kita pindah ke atas atau flash disk anda itu pindah ke atas ya caranya adalah kita tekan ini turun naiknya ya kita tekan nah ya naik ya flash disk saya nah itu sudah seperti ini settingan kita sudah benar baru kita tekan disini ya tekan apply oke akan muncul seperti ini maka kita klik OK seperti itu ya kemudian setelah simpan seperti ini ya baru kita tekan exit ya exit nah maka dia akan langsung booting ya akan langsung booting ke flash disk ya tanpa kita menekan apapun di keyboard atau di layar ya hanya perhatikan seperti ini caranya langkah-langkah untuk penginstalan Windows 10 UAP seperti pada CPU all-in-one dial ini ya oke sudah muncul logonya ya ini sudah berputar-putar nah ini kelebihannya CPU ini ya layar sentuh ya jadi enak kita tinggal nah ini sudah muncul Windowsnya kita tekan saja next ya wah enak sekali ya wah enak sekali ya sudah canggih ini CPU all-in mananya layar sentuh kita tunggu lagi proses proses starting ya oke sudah muncul kita kasih cek ke sini ya ya ini saya menggunakan update Juni 2018 ya ini Windows saya oke teman-teman yang belum punya Windows 10 silahkan cek di kolom deskerspi ya deskerspi saya ya cara download di web resmi Microsoft ya nah ini sekarang kita tekan call system nah disini ini ini kita format ya ini partisi 1 kita format 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 klik OK oke sudah kemudian partisi 3 ya partisi 2 nya ini bawaan dari publik klik tidak perlu kita apa-apa ya kemudian partisi ini partisi 3 ini adalah C nya ya nah ini yang kita format kemudian kita klik OK oke sudah selesai terformat baru kita klik next nah ini sudah instalasi sudah berjalan ya sangat mudah ya untuk instal ulang sepiu aliman ini bagi teman-teman yang belum tahu ya seperti ini caranya bagi teman-teman yang sudah tahu ya cukup menyimak saja ya karena saya cuman berbagi bagi teman-teman yang belum tahu cara setting bios sekaligus untuk instal ulang Windows 10 ya itu oke ini perhatikan disini dia sangat cepat ya karena ini sudah core i5 ya ini core i5 jadi cepat dia langkah instalannya nah namun saya sampai disini saja ya berbaginya bagaimana cara setting biosnya untuk install ulang Windows 10 ya itu semoga bermanfaat wabillahi taufi khali hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih